Pemirsa Indonesia dianggap surga industri rokok. Betapa tidak di saat besar redampak negatif akibat rokok, Indonesia belum juga meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau, FCTC. Sikap sejumlah kementerian yang menolak meratifikasi menimbulkan kecurigaan. Apakah ada main mata antara kalangan industri rokok dengan pemerintah? Untuk menjawab pertanyaan itu, telah hadir bersama kami Menteri Kesehatan, Dr. Nafsi Amboy dan Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, Dr. Prio Sidi Pratomo. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Ibu. Selamat pagi. Bu, ini sebelumnya pada bulan Mei lalu di Markas BBB di Genewa, Anda mengatakan malu bahwa memang Indonesia belum juga meratifikasi FCTC ini. Mengapa ada malu? Oleh karena sebenarnya, ini kan sesuatu yang dapat melindungi rakyat kita. Dan terus terang, Indonesia sudah sangat aktif, proaktif dari dulu untuk terlibat di dalam menyusun FCTC. Jadi, kalau ada pendapat bahwa FCTC ini dicekokin kita dari dunia luar, tidak benar. Sebab kita, waktu itu begini, saya masih di WHO tahun 2000-an. Dan waktu itu, laporan dari dunia sudah masuk bahwa di seluruh dunia, kematian itu sudah bergeser dari penyakit infeksi menjadi penyakit, bukan, penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Dan diperiksa bahwa sebagian besar penyakit tidak menular, itu disebabkan oleh karena rokok. Jadi, racun yang ada dalam tembakau itu. Nah, disinilah letaknya, mengapa jadi dari 57 juta kematian di dunia waktu itu, 36 juta itu karena penyebab tidak menular, penyakit tidak menular. Jadi, Anda sangat setuju bahwa memang dampak kematian akibat rokok ini sangat mengkhawatirkan di Indonesia? Loh, jelas. Kita lihat, kita sudah melakukan analisa, CEMKES-MAS maupun ASKES. Penyakit-penyakit yang terbanyak menarik biaya, itu adalah penyakit-penyakit stroke, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kanker, dan sebagainya yang sangat erat kaitannya dengan rokok. Oleh karena itu, saya khawatir sekali, jaminan sosial kesehatan SJSN kita nanti, atau jaminan kesehatan nasional kita, akan bangkrut kalau semua ini juga mesti diobati. Nah, ini lalu mengapa sepertinya sulit sekali ini, FCTC ini untuk diratifikasi? Indonesia satu-satunya di Asia yang belum meratifikasi FCTC ini. Oleh karena begini, memang kita negara besar, dan konsensus, itu harus konsensus ya, oleh karena harus melalui undang-undang, ataupun meratifikasi FCTC, itu harus melalui undang-undang atau perpres. Nah, melalui undang-undang, anggota dewan pun masih banyak yang merokok. Ya, kemudian dari kementerian juga, jadi kami sudah, dari kementerian kesehatan, sudah mengajukan kepada Bapak Presiden, supaya mengizinkan kita proses ini, FCTC. Presiden minta supaya bersatulah dulu, karena masih ada kementerian-kementerian yang merisaukan bagaimana petani tembakau, bagaimana tenaga kerja, bagaimana perdagangan internasional, BTO, dan sebagainya. Sebenarnya itu semua bisa ditanggapi. Tapi kalau dari ibu pribadi, apakah ibu juga risau dengan petani tembakau menyangkut hal ini? Tentu saya risau. Oleh karena apa yang kita lihat, petani tembakau sekarang itu penghasilannya kecil sekali. Apalagi dengan perubahan iklim ini, hasil panen tembakau itu kecil sekali. Sebagian besar perusahaan besar, perusahaan rokok yang besar, itu membeli tembakau-nya import. Oke, jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, karena memang tembakau kita ini sebanyak, lebih banyak itu import ya, Bu. Baik, kita beralih ke Pak Prio. Pak Prio, ini apakah Anda bisa menerima alasan pemerintah untuk sampai hingga kini belum juga meratifikasi FCTC ini? Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Kesehatan, kalau saya melihat ini sebetulnya adalah persoalan waktu juga pada akhirnya. Karena mau tidak mau, kalau kita tinggal satu-satunya, bahkan di negara Oki kalau tidak salah, tinggal kita berdua ya dengan Sumalia. Kita akan terkucil sendiri dalam pergaulan internasional pada akhirnya. Dan itu saya kira para pemimpin harus melihat hal itu nantinya. Oke, seberapa penuh? Dan bukan hanya terkucil, kalau boleh saya tambah ya, Dr. Prio. Kita akan menjadi tempat sampah dari pabrik rokok. Mengapa demikian? Di negara-negara lain mereka sudah ditolak, sudah ada aturan. Tapi di Indonesia tidak ada. Mereka jadikan kita pesaran. Makanya tahun lalu itu World Tobacco Association mau bikin pameran besar-besaran di sini. Dan dengan angkuhnya, mereka katakan Indonesia itu surga. Oleh karena pemerintahnya lemah, tidak ada aturan, dan mereka mentargetkan 3 juta perokok pemula. Itu anak-anak loh. Saya dokter anak. Bagaimana Anda melihat pendapat itu? Anda sebagai Menteri Kesehatan? Ya, tersinggung lah ya. Ya, saya tersinggung sebagai bangsa ya. Sebagai bangsa kita harus tersinggung. Namun, saya setuju dengan Dr. Prio. Ini membutuhkan waktu untuk meyakinkan seluruh kementerian, juga DPR dan sebagainya, bahwa ini untuk kepentingan rakyat. Oke. Pernahkah antara dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Trans, dan juga Perdagangan sudah duduk bersama untuk membahas ini? Oh iya, iya, iya. Apa hasilnya? Waktu menyusun PP109 2012, itu sebenarnya itu saja sudah 3 tahun prosesnya. Di mana semua Kementerian Lembaga duduk, tetapi saya bangga oleh karena mereka ini ada. Teman-teman dari LSM, Komnas HAM, Komnas ANAT, terus secara konsisten mengatakan, kita harus, ini kepentingan rakyat. Akhirnya setelah 3 tahun perjuangan, PP109 sudah sudah terbitkan, itu merupakan salah satu perlindungan. Tetapi kalau kita mau perlindungan secara internasional, jangan lupa, sebagian besar pabrik rokok di Indonesia itu sudah milik internasional loh. Iya. Kemana baru saja dibeli oleh Philip Morris juga ya, Pak Sampurna. Philip Morris, BAT, eh, apa lagi, semuanya, Marlboro, semuanya itu. Jadi apakah menurut Anda memang ada permainan pihak asing begitu? terhadap, ini sepertinya ditunda-tunda sekali, ini pencegahan rokok di Indonesia. Karena memang pangsa pasar yang besar. Itu tugasmu sebagai wartawan. Kau cari taulah. Kalau saya sebagai pemerintah, saya bilang kita perlu mendukung, melindungi rakyat, saya akan berjuang supaya ini kita lakukan. Kamu yang harus cari tahu, kenapa sih ini gak mencegah seperti ini? Kalau menurut Anda sendiri bagaimana, Bu? Menurut saya, ini dari pengalaman saya sejak saya di WHO ya, bahwa memang di dunia, itu jelas perusahaan rokok akan berusaha untuk mencari keuntungan sebesar-besar. Oke, Bu, kita akan lihat grafis soal ekspor-impor tembakau berikut ini. Ya, kita lihat ini data 2007 bahwa ekspor 73 juta US dollar, namun impor jauh lebih tinggi, yaitu 133,5 juta US dollar. Yang dimana berarti defisit. Kita selanjutnya, memang kalau kita bisa lihat, kalau alasan yang melindungi petani ataupun memproteksi ini ternyata tidak benar. Bagaimana nih Pak Prio menangkapi hal ini? Ya, saya kira kalau kita lihat, dari dulu sampai sekarang petani kita miskin kok. Kalau memang betul kita punya keperpihakan kepada petani, ya tentunya mereka harus lintaskan dari hal itu. Faktanya mereka miskin. Dan siapa yang kaya di situ kan? Orang terkaya di Indonesia, mohon maaf, ini saya dapat juga dari data. Justru dari pabrik rokok dapatnya. Oke, lalu mengapa sepertinya itu tidak berjalan dengan baik dari hulu dan healer? Namun kita akan jeda dulu sejenak. Oke. Bermirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dialog Berita 1. Ya, Anda kembali di Dialog Berita 1. Sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat grafik berikut ini. Ya, ini kita lihat bahwa pengeluaran untuk rokok ini 254 triliun rupiah. Sedangkan biaya masuk dari cukai hanya 55 triliun rupiah. Pengeluaran ini adalah kerugian bagi negara. Ini Bu Nafsi Ambo, bagaimana melihat ini? Saya sangat tidak... Justru karena itulah melihat data-data ini. Di samping itu, data bahwa makin lama makin banyak generasi muda kita yang merokok. Itu yang mendorong kami supaya betul berjuang bersama dengan teman-teman dari masyarakat LSM, Komnas HAM, dan sebagainya untuk segera meratifikasi. Oleh karena apa? Saya dokter anak. Dan dari pengalaman saya, saya lihat betapa anak-anak kecil-kecil, masih kecil gini, itu tidak bisa bernapas. Mereka sesak nafas. Mereka sering berterpilek. Kenapa? Selalu kalau ditanya, ada orang dewasa di dalam rumahnya yang merokok. Dan itu kan menyebabkan polusi. Kita terus-menerus mendengungkan sustainable development, lingkungan hidup yang bersih. tapi kalau kita masih mentolerir 66 juta orang Indonesia merokok dan merusakkan lingkungan. Itu kan menyebabkan polusi. Ibu-ibu, anak-anak, tetapi juga generasi muda kita, anak sekolah. Bayangkan kalau gurunya merokok. Oke. Nah ini kita beralih ke kementerian, kan ada beberapa kementerian juga yang menolak. Ini bagaimana, Bu? Pada saat Ibu harus berjuang untuk meratifikasi ini, sedangkan beberapa kementerian sepertinya menolak, begitu kementerian, industri dan perdagangan, bagaimana? Mereka tidak kekut-kekut menolak. Mereka sudah menyetujui sehingga ada PP 109. Itu pemerintah seluruhnya. Tetapi untuk meratifikasi memang masih ada, seperti itu tadi, seakan-akan peduli petani. Kita bilang sebenarnya tidak. Kita justru harus membantu petani. Saya setuju sekali, Dr. Priok. Kita justru harus membantu petani tembakau supaya dia lebih sejahtera. yaitu tingkatkan pendapatannya dengan menanam tanaman-tanaman yang lebih menguntungkan dia dan tidak merugikan masyarakat. Jadi mengalihkan ini ya, mengalihkan dari kebun tembakau, kita beralih ke pertanyaan yang lain. Kita akan lihat grafik soal luas kebun tembakau. Kita lihat grafiknya. Ini berhubungan dengan luas kebun. Pada tahun 1990 hingga 2007, ini menurun dari 894.000 petani ke 582 petani. Dan luas kebunnya pun menurun dari 0,52 persen ke 0,44 persen. Benar sekali. Oke, Pak Priok, ini bagaimana tanggapan yang menangkapi? Jadi memang selama ini, kalau menurut hemat saya, di kementerian di luar kesehatan, barangkali persoalan mencerna data. Jadi kalau kita lihat data-data ini, sebetulnya data-data ini jelas sekali. Cuma barangkali beliau-beliau itu belum mendapat pendalaman tentang data-data yang didapat dari para staffnya. Andai kata beliau memang mencermati hal itu, saya yakin kok, walaupun memang Indonesia ini agak lambat semuanya. Saya harus akui bahwa 2003, termasuk yang inisiator, sekarang sudah 2013, kita belum ya. Tetapi dalam perjalanan PP juga kita perlu, berapa, 3 tahun. 3 tahun. Membuktikan bahwa bangsa ini memang para pemimpinnya, maaf, di luar kesehatan maksud saya, memerlukan waktu untuk mencerna dan mengambil suatu sikap. Tapi kalau balik lagi tadi ke PP yang tadi, Bu Nafsi Ombo sudah bilang, apakah menurut Anda penerapan ini sudah cukup baik? Belum. Sebetulnya itu sangat, apa namanya, katakanlah bargaining sekali. Kalau kita lihat aturan FCTC, jelas itu masih belum ada apa-apanya. Kita perbandingkan dengan kawan-kawan kita di Asia Tenggara, tidak ada apa-apanya gitu loh. Tadi kalau Bu Nafsi bilang, enggak lah, belum. Nah ini apa yang harus dilakukan? Kan ini baru bisa, baru di, apa namanya, di tanda tangani PP ini, 109, baru sebelum Natal. 25 ini, 24 Desember 2012. Ini baru 10 bulan. 10 bulan, kamu jangan sangka, saudara jangan sangka, bahwa industri rokok akan diam-diam aja. Enggak bakal. Ya, makin kita tingkatkan kampanye kita, makin juga mereka tingkatkan kampanyenya. Jadi, menurut pendapat saya begini, kita jangan melihat, kok baru sudah 9 bulan, belum apa-apa. Ada yang PP yang sudah 10 tahun, juga belum apa-apa. Iya kan? Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan seluruh masyarakat. Apalagi, kempen yang Ibu berikan, kalah pasti ya dengan kempennya rokok ya? Oh, jelas, jelas, jelas. Oleh karena itu, saya mengharapkan sekali, bahwa justru masyarakat yang maju. Mengatakan, saya berhak untuk sehat. Kenapa perokok harus bikin saya sakit? Oke. Tapi ini, dinilai tadi juga dari Pak Prior, ini cukup lambat sepertinya, apa ya tadi, prosesnya. Yolah, kita negara besar. Dan juga lingkungannya sepertinya, belum sampai keseluruhan. Karena memang tadi, menyebut soal banyak, perokok usia muda atau belia. Ini banyak sekali di desa-desa yang memang, jauh dari kota pun sudah mulai merokok. Karena banyak sekali rokok yang dijual, persatuan begitu. Betul sekali. Dan itulah yang diatur, antara lain dalam PP 109 itu. Bahwa, rokok itu tidak boleh dijual ketengan. Akan tetapi, akan makan waktu dan komitmen dari seluruh pemerintah daerah untuk mengatakan, ayo, kita lindungi rakyat kita. Kita lindungi anak-anak kita. Misalnya dalam survei ya, ditemukan. Khusus, kalangan katakanlah kurang mampu. Yang notabene dapat jam kesmas, supaya bisa berobat gratis. Dapat balsam, dapat ini segala macam ya, bantuan dari pemerintah, beasiswa miskin dan sebagainya. Tetapi, bahkan mereka tidak mau membayar untuk iuran SJSN ya. Tetapi, mereka bisa membeli rokok. Nah ini sepertinya mindset dari warga Indonesia sendiri yang memang harus diubah ataupun ditwis. Kita akan lanjutkan. Dialog ini namun kita harus jadad dulu sejenak. Ibu dan Bapak, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Berita 1. Ada kembali di Dialog Berita 1. Bu Nafsi Ambo ini bagaimana hingga kini proses ataupun pembicaraan antara kementerian terkait soal ratifikasi ini? Paling barunya gimana? Jadi, saya sudah mengirimkan surat kembali menanggapi semua keberatan-keberatan mereka bahwa itu tidak beralasan. Kemudian, kami sudah minta supaya nanti ada rapat antar kementerian lembaga lagi setelah APEC. jadi yang dipimpin oleh Menko Kesra dan Menteri Perekonomian. Oke, setelah APEC matinya akan ada membahas soal ini? Iya. Isu ini, Bu? Iya, betul. Baik. Kalau dari Pak Prio sendiri, bagaimana ini sebenarnya proses yang harusnya dijalankan? Tadi kan Bapak bilang ini sepertinya prosesnya di Indonesia sangat-sangat lambat sekali untuk PP ini aja 3 tahun. Sebenarnya bagaimana sih proses yang harusnya dijalankan? Bisa nggak sih lebih cepat diratifikasi konvens ini? Saya kira saya tetap punya keyakinan bahwa ini akan dilakukan bukan ratifikasi lagi aksesi karena ratifikasinya sudah lewat. Saya yakin kenapa? Karena kami dari Komnas juga mendatangi membantu ibu ini mendatangi kementerian-kementerian terkait. Bagaimana tanggapan mereka? Positif. Seperti kayak Menteri Luar Negeri oke karena kan nanti akan berkaitan dengan hal ini. Kemudian juga pada Menteri Kumham kita juga hadir. Bahkan kita mendatangi juga Majelis Ulama Indonesia. Kita mendatangi juga Dewan Masjid Indonesia. Kita bicarakan dengan beliau-beliau itu. Dan terakhir barangkali kawan-kawan di Muhammadiyah memberikan suatu hasil dari penelitian mereka 10 kota terbesar di Indonesia. Itu mendukung bahwa FCTC itu harus segera diaksesi. Jadi bisa dari dalam waktu dekat bisa ya diaksesi? Saya tetap punya keyakinan. Apalagi punya Menteri Kesehatan dan Sesemangat ibu ini. Saya yakin sekali. Karena ibu pasti bisa menjelaskan di kabinet apa yang harusnya dilakukan. kapan ibu kira-kira Indonesia bisa mengaksesi FCTC ini? Kita harapkan dan kita berdoa sebelum akhir tahun. Sebelum akhir tahun ya? Sebelum akhir tahun. Tinggal 3 bulan ya. Bisa nggak ya? Tapi artinya begini. Sebenarnya kalau antar Menteri kita oke. Karena para Menteri juga tidak ada yang merokok. Nah tadi ibu juga sempatnya anggota dewan yang kadang-kadang banyak sekali masih merokok. Iya tapi saya harap mereka kan kalau orang-orang terpelajar pasti akan yakin perusahaan rokok aja sudah ini kok mengakui itu ada balihus gede-gede bagong begini hurufnya besar-besar disitu tertulis bahwa merokok dapat menyebabkan kanker stroke serangan jantung bahkan gangguan janin kita melihat makin lama makin banyak ini janin yang lahir tidak baik deh tidak beres dengan angka kematian cukup tinggi jadi memang kepedulian kita terhadap kesehatan sebagai bangsa ya itu masih perlu ditingkatkan menurut saya dan saya yakin saya terima kasih oleh karena memang teman-teman NGO baik Komnas Komnas HAM Komnas Anak apa pokok semua akademisi dan kalian lah media juga banyak mendukung saya senang berita satu melarang ada iklan rokok itu patut dipuji oke tapi kalau kita penasaran sebenarnya kendala paling besar ini dimana sih Bu itulah untuk mencapai konsensus itu tidak mudah ini negara terlalu besar oke apalagi sebenarnya ganjalannya Bu ya apalagi bagaimana begini bagaimana kalau kalian mengundang kementerian yang keberatan atau mengundang apa yang jadi memang ada kementerian keberatan ya Bu ya kementerian ada jadi itu tadi saya katakan mereka concern terhadap petani tembako concern terhadap katanya tenaga kerja tetapi mereka mengatakan kita bergantung pada ini rokok karena kita ada enam juta tenaga kerja tetapi waktu kami tanya BPS tidak benar oke yang tadi kita lihat di layar itu ibu-ibu yang melintir melintir itu hanya 900 ribu lalu bagaimana Pak Presiden menanggapi hal ini apakah hanya diam saja dan menunggu hasil dari tidak Bapak Presiden sangat mendukung hanya meminta supaya kita bersatu oke kita harus mempunyai satu pendapat sebagai pemerintah ya dan pilih yang terbaik untuk masyarakat terutama yang saya sampaikan adalah kita sangat risau karena justru keinginan kita untuk meningkatkan membantu orang tidak mampu mengeluarkan dirinya dari kemiskinan tetapi justru di dalam survei itu dikelihatan bahwa justru orang tidak mampu pengeluaran utama adalah untuk rokok kedua untuk pulsa dan sebagainya untuk gisi itu di bawah oke nah Pak Prio bagaimana menanggapinya hal ini ini sepertinya lobby-loby dari industri rokok juga masih sangat kuat menanggapi hal ini bagaimana tidak apa-apa industri rokok tetap dia harus melakukan hal itu tetapi menurut hemat saya media itu powernya juga luar biasa saya sepakat dengan ibu dan meyakinkan para pengambil policy kenapa sesungguhnya kalau kita bisa melakukan hal ini mengaksesi FCTC kita sedang berjuang untuk memperbaiki daya saing bangsa ke sana arahnya sebetulnya intinya dari FCTC itu sebetulnya adalah persoalan bangsa ke depan bukan seperti yang saat ini terjadi kenapa negara lain mengaksesi sampai sekarang hampir 177 yang sudah melakukan hal itu karena kesadaran mereka sebetulnya kembali lagi tadi di awal takut jangan-jangan nanti dikucilkan seperti tadi yang ditakuti Lepopio juga ya oke itu tapi bisa lihat di lain tempat kita bisa belajar dari Thailand dia melakukan hal itu pabrik rokoknya nggak bangkrut keuntungannya juga tetap ada kalau saya ingin mereka bangkrut mereka sudah banyak keuntung kok nggak artinya kalau kita belajar dari bangsa lain nggak ada yang seketika itu langsung hancur nggak ada jadi sebenarnya kekhawatiran itu kekhawatiran yang tidak berdasar melihat dari data-data yang ada kekhawatiran itu hanya karena kepingin untungnya jauh lebih besar lagi itu persoalannya padahal sebenarnya melindungi warga atau masyarakat Indonesia adalah jauh lebih penting sangat karena itu juga ya kalau kita lihat Bapak Presiden kita kan dianggap tokoh pemimpin dalam global health ya dalam panel high level panel itu justru sudah menginikan bagaimana pembangunan sesudah 2015 dan penyakit tidak menular dia dalam goal untuk kesehatan penyakit tidak menular masuk penanggulangan loh kok masa kita sendiri nggak ini padahal Presiden kita yang menjadi pemimpin global health tapi Bunof Sionboi sendiri pastinya sering lah ya dilobi-lobi oleh para industri rokok ini ya bagaimana sih Bu itu menanggapi mereka dan apa yang biasa mereka lakukan saya agak kejam jadi saya undang mereka dan saya katakan kalian kan mengakui bahwa ada penyakit ini menyebabkan penyakit kalian sendiri tulis disitu oh iya iya baliho baliho betul Bu dan saya katakan pemimpin-pemimpin kamu ada yang merokok nggak? nggak anak-anaknya ada yang merokok nggak? nggak keponakan-keponakannya ada yang merokok nggak? nggak jadi saya bilang kalian itu hanya mau jual untuk bunuh rakyatmu sendiri oke lalu apa tanggapan mereka? mereka bilang iya Bu kami tunduk kami akan ikut PP109 tapi tolong jangan aksesi FCTC libatkan kami dalam penyusunan kebijakan kalau mau aksesi FCTC saya bilang oke tetapi tidak ada jalan mundur ya oke jadi lobby ke kemenkes gagal tapi kayaknya di kementerian lain jangan-jangan lolos nih Bu meneket kalian lah undanglah mereka undang mereka aja ngomong kenapa? masa mereka tega-tega mau membunuh rakyatnya sendiri baik angka kematian karena stroke dan angka kecacatan karena stroke serangan jantung itu makin lama makin mudah loh dulu ya dan negara-negara kesehatan itu kayak diguyur begitu aja enak aja kami diperintahkan untuk menyiapkan biaya untuk mereka kalau sakit harus pengobatan gratis tetapi mereka enak-enak bayar ini beli rokok untuk bikin dirinya sakit ya ini data kita juga 15 kali pengeluaran bagi kesehatan ini jauh 15 kali dari pengeluaran rumah tangga rokok dan juga 9 kali dari biaya pengeluaran untuk pendidikan makanya semoga ini semua cepat terlaksana kita tunggu aksesinya sebelum tahun 2014 ya Bu ya insyaallah ikutlah berjuang bersama kami oke saya terima kasih kepada berita satu kita dukung terus Bu terus ya dan seluruh media banyak memang teman-teman media juga yang ikut mendukung baik terima kasih Bu Nafsi Yomboi telah hadir disini dan terima kasih Pak Prio terima kasih bimbitnya kami akan lanjutkan berita-berita menarik lainnya tetaplah di berita satu selamat menikmati